Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah terbersih dalam pikiran kalian? Bagaimana awal mula proses penciptaan manusia? Bagaimana bisa manusia diciptakan dari tanah? Sementara proses awal terbentuknya janin manusia, berasal dari setetes air mani yang bertemu sel telur di dalam rahim perempuan. Tonton video proses penciptaan manusia dari awal hingga akhir. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan pendapat kalian dalam kolom komentar. Al-Quran kalipun, banyak dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya adalah proses awal penciptaan manusia. Surat Al-Hijr ayat 26, menjelaskan bahwa Nabi Adam diciptakan Allah dari tanah liat kering, yang berasal dari lukur hitam, yang dibentuk dengan indah, dan kemudian ditiupkan ron di dalamnya. Sementara di dalam surat Al-Mukminun ayat 12-14, dan sesungguhnya kami menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah. Kemudian air mani itu kami jadikan sekumpal darah. Lalu sekumpal darah itu kami jadikan sekumpal daging. Dan sekumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan ia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Surat Al-Insan ayat 2 disebutkan, bahwa manusia diciptakan dari setetes air mani. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya, dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat. Dari ketiga ayat di atas menimbulkan pertanyaan di benak kita, bagaimana hubungan tanah dengan sperma? Penjelasan pertama, ada sebuah proses yang dinamakan fase sulalatin mintin, atau saripati tanah. Bagaimana proses ini berlangsung? Manusia memakan hasil bumi, masuk ke dalam tubuh manusia diolah menjadi bermacam-macam zat, protein, energi, dan muftah. Muftah inilah yang diproduksi oleh organ reproduksi pada tubuh manusia, yang kemudian menjadi sperma dan sel telur. Jadi, pada fase ini menjelaskan bahwa sperma memiliki unsur tanah. Berasal dari tanah, masuk ke tubuh, diproses menjadi sperma dan sel telur wanita. Penjelasan kedua dari Dr. Zakir Naik, seorang ulama terkenal dari India ternyata dapat memberikan analogi sederhana, tentang beberapa ayat di dalam Al-Quran, yang menjelaskan proses awal penciptaan manusia. Beberapa ayat Al-Quran tentang proses penciptaan manusia, sebenarnya bukanlah bertentangan. Semua benar, saling melengkapi. Ibaratnya kita mau membuat secangkir kopi, dibutuhkan pula air dan kopi, untuk mendapatkan secangkir kopi yang nikmat. Begitu pula dalam proses penciptaan manusia, terdapat unsur air, tanah, dan ruh. Jadi, beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang proses penciptaan manusia, adalah saling melengkapi. Penjelasan ketiga, di dalam surat Al-Hijr ayat 26 tadi, konteksnya adalah penciptaan Nabi Adam sebagai manusia pertama. Tentu saja tidak berasal dari sperma yang bertemu dengan sel telur. Karena Nabi Adam diciptakan Allah langsung, tanpa melalui proses pembuahan. Sementara pada ayat lainnya, menjelaskan tentang proses penciptaan manusia sesudah Nabi Adam, yang melalui proses pembuahan, bertemunya sperma dan sel telur di dalam rahim. Semoga penjelasan ini dapat menjawab pertanyaan kita, dari sperma atau dari tanahkah manusia diciptakan. Walau alam bisoam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.